Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ngerojong kekayaan intelektual sangkan bisa dijadikan aset bisnis tur jaminan kredit perbankan di negera ekonomi kreatif Kiwari etal teh pikir ngerojong para pelaku ekonomi kreatif ngemekarkin usahana utamana dina usum sasad COVID-19 anukarasa seset keringar bantuan modal minangka tareka pikir ngerojong para pelaku ekonomi kreatif dina perjuangan nana bangsa sasad COVID-19 ikatan alumni notariat Universitas Pajajaran UNPAD ngerojong pemerintah sangkan ngejadikan kekayaan intelektual atau HKI selaku aset bisnis tur jaminan kredit perbankan di negera ekonomi kreatif Kiwari etal teh dibagiakan kelawan HD ku Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sarta Kementerian Hukum dan HAM dina selasai jiwebinar nasional anu diiluanku peserta lewiti sarebu tiluratusan ide pikir ngejadikan kekayaan intelektual atau HKI selaku aset bisnis turta jaminan perbankan di erong perlu pikir ngerojong para pelaku ekonomi kreatif nggoning nampak bantuan modal Kukituna bisa ngemekarkun usahana lewiti eta dina keayaan usum walurat balukar sasad COVID-18 sebagaimana kita ketahui bahwa dalam era ekonomi kreatif ini kekayaan intelektual sudah menjadi suatu aset bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang luar biasa dan berdasarkan regulasi juga sudah dapat dijaminkan dengan jaminan selusia akan tetapi implementing regulation dari regulasi tersebut yang belum terlasan dengan baik di Indonesia hal ini bisa kita lihat dari kenyataan bahwa dunia perbankan masih sulit untuk menerima pembiayaan berbasis kekayaan intelektual Sekumahan Uges Karandapan di sejumlahing negara maju sejena kekayaan intelektual atau HKI Uges bisa dipakai aset bisnis serta jaminan perbankan nggoning ngerojong para pelaku ekonomi kreatif di nangamekarkun usahana Yohana Kurniawan, Bandung TV